Maka ada seorang anak muda selalu berbuat maksiat di zaman Nabi Musa AS sibuk dengan dosa-dosa yang dia lakukan setiap hari diingatkan Nabi Musa tidak mau tahu sampai masyarakat dari Bani Israel pun sudah merasa ini orang tidak ada lagi solusinya ini sudah tidak ada solusinya orang ini maka mereka mengeluh kepada Musa AS Allah pun berfirman kepada Musa melalui Jibril AS usir anak muda dari negerimu tidak boleh lagi ada di sana dia maka Musa AS menyampaikan kepada Bani Israel kalau Allah sudah menurunkan firmannya menguruh anak muda yang diusir maka anak muda pun itu diusir dari kota tempat Nabi Musa AS dengan Bani Israel tinggal terus saja dia jalan sampai tiba di sebuah padang pasir yang luas kemudian dia merasa dirinya sakit, lemah, terpukul karena jauh dari orang-orang maka dia pun lalu berkata Ya Allah, jangan engkau haramkan aku dari rahmatmu aku tahu aku telah berbuat dosa tapi rahmatmu jauh lebih luas aku bertobat dan beristighfar kepadamu dari seluruh dosaku Ya Allah maka maafkanlah aku terus dia ucapkan permohonan maafnya kepada Allah sampai tiga hari berturut-turut setelah itu dia meninggal dunia si anak muda ini setelah dia meninggal dunia sendirian di padang pasir itu dengan kondisi menyesali kesalahannya maka dia pun, Musa AS didatangi oleh Jibril, Jibril mengatakan Hai Musa, Tuhan mau Allah memberikan perintah kepadamu agar engkau keluar ke padang pasir ini dan itu disebutkan cirinya disana ada satu wali Allah yang Allah suruhku mengurus jenazahnya maka Musa AS pun keluar ke padang pasir yang ditunjukkan begitu tiba di sana tidak dilihat kecuali anak muda tadi yang memang dianggap orang ini buruk di tengah-tengah Bani Israel maka pada saat itu pun Musa AS mengatakan Jibril AS mengatakan kepada Musa kesungguhnya orang ini telah bertobat selama berapa hari 3-4 hari meninggalkan negerimu dan Allah terima tobatnya maka Musa AS pun mengurus jenazahnya kemudian menguburkan dia kemudian menguburkan dia begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang masih melakukan kemaksiatan dan berfikir bahwasannya susah untuk bertobat tidak ada yang susah teman-teman sekarang